PASAR MURAH PASAR MURAH PASAR MURAH PASAR MURAH PASAR 1 Kilo Rp12.000 PASAR MURAH PASAR MURAH PASAR MURAH PASAR MURAH Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menyatakan gerakan pangan murah melalui pasar murah ini akan digelar secara rutin dengan melibatkan mitra kerja yang lebih banyak agar kebutuhan pokok yang dipasarkan lebih beragam. Tujuannya meringankan beban warga yang terdampak oleh kenaikan harga pangan. PASAR MURAH PASAR MURAH Juga tidak hanya nilai ekonomis yang diperhitungkan, tapi juga ada kemaslahan umatnya gitu ya. PASAR MURAH PASAR MURAH di halaman kantor gubernur Kaltim ini berlaku tiga hari dari Selasa hingga Kamis. PASAR MURAH Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.